Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya teman-teman sekalian jadi di video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara menginstall plugin jhs-powerbar ya lagi yang seperti ini di video sebelumnya saya sudah menunjukkan cara menginstall dan mendownload from corner beserta penggunaannya teman-teman nanti bisa lihat di videonya di video sebelumnya ya terkait untuk cara download dan install rom corner itu sendiri Oke di video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara menginstall plugin jhs-progressbar ini sangat banyak sekali manfaatnya teman-teman sekalian jadi disini ada menu-menunya banyak ada m smooth ada yang lain sebagainya ya di sini ada mirror ya ini bisa kita gunakan dan ini sangat-sangat membantu baru sekali Hai pada saat kita memodeling ya oke baik Oke saya akan tunjukkan caranya cara membangunnya ya kita akan coba masuk ke Google Chrome Hai saya coba cari sini extension warehouse Oke saya coba cari di extension warehouse seperti ini ya semoga ada di sini kita akan coba cari teman-teman harus punya akun dulu di situ ya kemudian saya ketik jhs-powerbar-powerbar Oke kita cari kalau tidak ada di bagian extension warehouse kita akan coba cari di schedule passion jen-jen-jen-jen tinggal masuk ke sini ya description.com oke kemudian harus login dulu ya ketika misalnya teman-teman belum punya akun tinggal register disini teman-teman tinggal register oke nah ini tunggu ya jaringannya agak lambat hai 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 oke Hai sampaikan jadi Hai ya teman-teman jika belum punya akun boleh langsung re register dulu disini kebetulan saya sudah sudah punya akun saya tinggal login saja hai 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 Oke saya sudah login disitu kemudian teman-teman tinggal ke plugin store hai 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 Oke tinggal kita masukkan kata kuncinya disini di jhs-powerbar ya ya jhs-powerbar kemudian tekan enter di sini ada versinya ya jhs-powerbar dari 2019 kita akan coba cari yang versi ini jhs-versi 2020-2021 ini update-update terakhir seperti itu ini adalah update terakhirnya kita akan coba download ini update versi yang kecap 2021 ya kita coba lihat yang paling update terakhir ini ya ini juga dari 21 sama ya oke kita akan coba download yang mana yang paling banyak orang dapat ini ya Hai fix version berupanya ini yang vifat yang fix version ya yang kita download download yang sudah download ada 17 176.000 yang sudah download Oke kita akan download yang ini kita download seperti itu Hai ini sudah terdownload ya Hai Oke teman-teman jika sudah mendownload tinggal di install Oke caranya di install kita ke saya ini menggunakan sketchup 2020 yang sudah ada installnya saya akan buka di sketchup 2021 ya yang belum saya install jhs-powerbar Oke jadi cara installnya kita ke Windows kemudian extension kita install extension manajer atau guys station manajer kalau di sketchup 2020 ke bawah ke maksudnya sama ya stasi manajer juga begitu pun dengan sketchup 2021 Windows sama ya extension manajer Oke kemudian kita install extension nah ini ya yang terakhir yang terakhir tadi ya versi terbarunya 2020 besok beda ya ini ada dua versi yang terakhir kayaknya 2019 Oke kita kecuali yang install yang ini sama saja ya kita open Oke ini sudah masuk dan terinstall dengan baik dan sambungan Oke nah seperti itu teman-teman tinggal menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di sini di sini ada face vendor banyak manfaatnya ini face vendor teman-teman jadi misalnya kayak gini fungsi dari face vendor itu misalnya kita buat seperti ini kemudian apa namanya hanya disini kosongnya biasa kita menggambar seperti ini nah kita mau langsung tutup face nya seperti tinggal kita block aja yang menggunakan seperti ini lalu kita ke face vendor nah ini sudah ya face nya sudah tertutup dengan sempurna ini fungsi face vendor banyak fungsi-fungsi yang lain nanti kita jelaskan di sini juga ada pep lompik nah teman-teman mungkin bisa kayak gini ini fungsi petongsi di sini ya saya block aja kayak gini tep lompik tinggal masukkan outside nya berapa misalnya 11 11 cm diameternya ya paling luar inside nya di dalam berapa kosongnya masuknya kita coba di sini akan membentuk seperti sempurna ya oke itu fungsi dari JS program ya dan masih banyak lagi yang lainnya di sini ada mirror ada super tql dan lain sebagainya nanti kita akan coba jelaskan satu persatu sedikit demi sedikit terkait ini intinya teman-teman tahu dulu cara install the downloadnya ya nanti kita akan bahas sedikit sedikit terkait menu-menu yang ada di jhs powerbar Oke seperti itu semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan bisa menjadi referensi untuk membuat atau memodeling bangunan-bangunan tiga dimensi ya Oke saya kira cukup jika ada pertanyaan teman-teman boleh tulis di kolom komentar bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati